Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke berjumpa kembali di channel saya Di kesempatan video kali ini Saya akan membuat tutorial yaitu Cara transfer saldo gopay ke dana ya Misalkan kalian mempunyai saldo gopay ya Untuk cara mengirim Dari gopay ke dana Tonton video ini sampai selesai ya Oke yang pertama-tama kita masuk ke akun dananya ya disini Oke ya ini saldo awal saya ada 1.022.013 Oke langsung kita masuk ke akun gopaynya Dan disini saldo gopay saya ada 11.000 rupiah Ya untuk cara transfernya Dan disini ada 3 versi yaitu Bayar, top up, dan export Langsung kita klik dengan tulisan yang bayar Untuk cara transfer Dari gopay ke dana Oke setelah itu disini ada 2 pilihan Yaitu dengan pakai kode kiris Atau dengan ke rekening Ya disini saya menggunakan ke rekening bank ya Disini ada biaya adminnya ya kemungkinan Oke kalau sudah Kemudian kalian tinggal Pilih ya disini Transfer install ke rekening baru Oke kita klik ya disini Setelah itu karena ini Ada dengan menggunakan kode mandiri ya Dengan permata ya Maaf Tadi saya menggunakan dengan permata Oke kita cari dengan tulisan permata bank ya disini Oke untuk cara mengirimnya Kita klik dengan permata bank disini Oke setelah itu untuk cara mengirim ke dananya Kalian bisa memasukkan kode ya Untuk mengirim saldo gopaynya ke dana Nah ini kalian harus mengisinya Ini kodenya 85280 Ya seperti ini Ya 85280 Kemudian kalian bisa memasukkan nomor yang terkait di akun dana kalian ya Kita masukkan mulai dari angka 8 ya Biasanya kan 089 Atau 081 Kita masukkan mulai dari angka 8 813 929 5117 ya Ini kodenya 85280 Kemudian masukkan nomor yang terkait di akun dana yang akan diterima Langsung kita klik verifikasi Oke kita dana top up ya Ada tulisan nama saya disini Kita klik saja Oke kemudian Kalau sudah muncul ada dana top up Langsung kita klik lanjut Setelah itu kalian bisa memasukkan nominal yang akan dikirim ya Misalkan saya mengirim dananya sebesar 10 ribu ya Kita klik lanjutkan Oke kalau sudah Kemudian Biaya admin disini ada biaya adminnya apa enggak Oke kalau sudah transfer dengan Dengan kopai Oke langsung kita klik lanjut Kemudian kita klik dengan yang konfirmasi ya Pilih metode transfer Dengan Dana lain ya Saya pilih dengan dana lain Oke Dan disini ada Potongan biaya ya adminnya kan 2.500 Jadi Saldonya Saya tidak cukup ya Jadi saya akan Menggantinya ya Jika kalian saldo kalian cukup Kalian bisa mengklik yang bagian konfirmasi ya Disini Oke ya begitu Kurang lebihnya ya Untuk cara transfer saldo Kopai ke dana Sekian Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih